Dan saya optimis, kalau pola ini bisa berjalan dengan baik, maka pendapatan daerah Kabupaten Manung ini akan lebih meningkat dan signifikan. Semua diberikan penjelasan tentang tugas kader pendapatan dalam rangka mengoptimalkan SMPT-BPP di masing-masing wilayahnya yang nantinya akan mendongkrak pendapatan asli daerah. Terus yang kedua, kita akan mulai, nanti kita akan keluarkan perbu permulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni, bahwa kita ada penghapusan denda di wajib pajak. Sehingga nanti ini untuk percepat proses pendapatan yang padahalnya tidak ada stak program-program yang lainnya. Dengan adanya kecepatan ini, maka ini akan berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bandung dan tentu kita harus mengejar bagaimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung segera meningkat. Dan Alhamdulillah saat ini kan sudah meningkat 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton!